Hei, Pak Ijo. Udah sarapan belum? Oh iya. Aku buru-buru mau ketemu kamu, jadi lupa sarapan. Ayo, kita sarapan dulu bareng aku. Ibuku sudah menyiapkan lebih kok. Matur suun, Udin. Kamu baik banget. Pak Ijo, kita mengerjakan tugas dari Pak Rian tentang teks prosedur yuk. Iya, ayo. Tapi aku lupa nih, apa itu teks prosedur, Udin? Bisa kamu jelaskan lagi? Pak Ijo, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara langkah-langkah menggunakan atau membuat sesuatu. Biasanya menggunakan kalimat perintah atau instruksi. Oh iya, aku mulai ingat. Lalu, bahasa yang digunakan pada teks prosedur harus bagaimana, Udin? Bahasa yang digunakan pada teks prosedur haruslah jelas. Petunjuk harus runtut. Gunakan nomor urut. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalau bisa, dengan gambar. Dan juga, gunakan kalimat yang efektif. Wah, kamu pinter, Udin. Sudah paham apa yang dijelaskan Pak Rian? Alhamdulillah, Pak Ijo. Aku suka membaca kembali apa yang aku tulis saat mencatat pelajaran. Juga, aku suka menonton ulang tayangan video pembelajaran yang ada di Youtubenya Pak Rian Rio. Oh, begitu ya. Aku juga ingin menonton lagi tayangan di channelnya Pak Rian Rio tentang teks prosedur sebelum kita mengajakkan tugasnya. Ayo, Pak Ijo. Kita tonton Youtubenya Pak Rian Rio. Sekalian, kita langsung mengerjakan rancangan tugasnya sebelum kita praktik. Asik. Ayo, Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Belajar bersama Pak Rian Rio di Youtube. Rian Rio Official Learning Channel. Kali ini kita akan bahas tentang teks prosedur pada tematik tema 2 muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD. Kita lanjut ya. Ya, kita akan bahas teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks atau tulisan yang menjelaskan langkah-langkah menggunakan atau membuat sesuatu. Biasanya menggunakan kalimat, perintah, atau instruksi. Bahasa yang digunakan dalam teks prosedur haruslah bagaimana? Yang pertama, haruslah jelas, tidak menggungkan, dan mudah dipahami. Jangan berbelit-belit, tapi harus langsung jelas. Kedua, harus runtut, berurutan maksudnya. Petunjuk harus dituliskan berurutan, runtut, saling berkaitan antara tahap pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Langkah ketiga, gunakan nomor urut. Nomor satu, nomor dua, tiga. Apa ini gunanya? Hal ini untuk membedakan langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Nomor empat, mudah dimengerti. Jangan menggunakan istilah bahasa asing atau istilah-istilah yang membingungkan, tapi gunakanlah istilah yang mudah dimengerti, yang kita bisa dipahami oleh banyak orang. Langkah kelima, lengkapi dengan gambar. Misalnya, kalau membuat suatu makanan, maka ada gambar bahan-bahan makanan, atau hasilnya. Atau membuat suatu hasil kreatif seni. Langkah pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Langkah keenam, gunakan kalimat efektif. Jangan panjang-panjang, tapi tidak dimengerti. Tapi kalimat yang singkat, taufi, itu menghasilkan yang dimengerti banyak orang. Contohnya nih, langkah-langkah membuat gincir angin. Satu, ini ada judulnya. Kemudian ada alat dan bahannya. Ada lidi, sumpit, kuit kayu, gunting, lem, tas bentuk persegi, jarum pin, paku payung. Ada langkah-langkahnya, ambil kertas. Lalu ikuti instruksi, digambar di samping. Ini ada nih, langkah pertama, setelah ini, kedua. Tiga, ini negapi gambar ya. Tiga, empat, lima, enam. Kemudian, menggunakan jarum, pastikan meling-meling bisa berputar. Contoh kedua, langkah buat kincir plastik. Ini ada alat bahannya, langkah-langkahnya. Ini pakai pointer, bisa selain angkah, juga pakai pointer ya. Teman-teman, ada gambarnya. Nah, ini ada juga yang contoh ketiga. Panduan keselamatan kerja, yang kegiatan. Ada panduan berhati-hati, Kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam menggunakan percobaan. Ada langkah satu, dua, tiganya ya. Cuma ini nggak ada gambarnya nih, kurangannya. Keempatnya nih, ada contoh resep membuat bala-bala. Ada balahan dan alatnya. Bawang terigu, kol, wotol, bawang daun, air, garap, minyak perasa, minyak goreng, mangkuk besar, sendok, pisau, wajan, spatula. Kemudian nih, ada gambarnya, berbala-bala. Dan langkah-langkahnya, pertama, kedua, ketiga, seterusnya, sampai dihidangkan. Nah, mari kita ulangi. Teks prosedur adalah teks tulisan yang menjelaskan langkah-langkah, menggunakan atau membuat suatu. Biasanya, menggunakan kalimat yang intrusif atau perintah. Bahasa yang digunakan, satu, jelas, dua, runtut, tiga, gunakan nomor urut, keempat, mudah dimengerti, lima, lengkapi dengan gambar, keenam, gunakan kalimat yang efektif. Ya, tugasnya anak-anak yaitu, nanti akan sampaikan di deskripsi, yaitu membuat sesuatu, juga nanti di classroom ya. Ingat like, subscribe, dan share ya. Youtube ini, terima kasih. Semoga manfaat dan sehat selalu di masa pandemi ini. Kita harus jaga diri kita, jaga keluarga kita, biar sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.